Karena ada beberapa yang sebenernya masih pengen kita kasih liat tapi ada yang spoiler-spoiler jangan, jangan, eh sayang, eh itu ntar aja. Sadam ya, sadam gile, jadi keren banget. Lu kan nyebelin kamu, dam. Keren, ubah-ubah. Susah banget. Yang pasti ada begitu banyak adegan di dalam film ketualangan Sherina ini. Dan rasanya kepengen ngasih liat semuanya tapi tentunya saya harus memilih. Tapi fokus utama sebenarnya adalah memberikan cerita yang jelas di dalam trailer ini kurang lebih. Kewalangan Sherina dan Sadam kali ini akan seperti apa dan sekaya apa. Jadi paling penting adalah bisa dirasakan nostalgianya, bisa dirasakan aksi adventure-nya, action adventure-nya, kemudian juga lagu-lagu-lagunya akan seperti apa. Jadi ada cuplikan tiga lagu di dalam trailer ini, mungkin judulnya nanti secepatnya akan kita rilis tapi sedikit cuplikan untuk memperlihatkan lagu-lagu yang akan ada di tulangan Sherina gue. Dan juga ada tiga bagian yang adalah scoring, apa sih Sherina Monach, scoring, kira-kira-kira. Jadi mudah-mudahan ini bisa, jadi memang cukup panjang prosesnya gitu untuk memastikan ramuannya seperti apa. Dan saya rasa ini adalah sudah memilih ramuan yang paling tepat. Karena ada beberapa yang sebenarnya masih pengen kita kasih liat tapi ada yang spoiler-spoiler, jangan. Jangan, eh sayang, eh itu ntar aja. Tapi saya rasa ini cukup bisa menjawab, mudah-mudahan bisa menjawab kerinduan dan nostalgia, terutama yang dulu menonton. Tuh. Kalau seberapa banyak nostalgia, saya mungkin tidak bisa bilang persisnya ya, tapi seluruh dari nuansa film ini, itu pasti ada rasa nostalgia-nya. Mungkin kenapa kita tadi terharu atau merasakan kayak sesuatu yang pernah kita kenal dan sangat dekat di hati kita, terutama untuk mereka yang waktu kecil dulu menonton film ini gitu ya. Dan kalau kita ingat dulu, penonton film Tualangan Sherina yang pertama itu juga ada sesuatu yang lebih lagi. Di mana kita bisa betul-betul mendapatkan perasaan, apa ya, very heartwarming gitu. Di bioskop bisa berkumpul bersama keluarga, punya kenangan dengan bapak, dengan ibu, dengan adik. Dan itu yang sebenarnya kami harapkan bisa terjadi lagi dengan adanya Petualangan Sherina 2 ini. Dan mungkin penonton film Indonesia yang beberapa waktu ini mungkin gairahnya kayak sedikit menghilang. Saya berharap dengan adanya Petualangan Sherina 2 ini semua semangat kembali untuk berkumpul dan merasakan keindahan film Indonesia. Pokoknya saya pikir mereka ini dua sahabat yang di depan layar maupun di belakang layar itu sangat menyenangkan untuk kehidupan mereka itu ya. Saya pikir mereka berada di usia yang cocok sekali untuk ketemu Mbak Adi. Dan sadam ya, sadam gile, jadi keren banget kan. Dulu kan nyebelin kamu Dam. Berubah, berubah. Kehidupan, kehidupan namun begitu om. Iya silahkan. Persamaannya sih, terima kasih tuh pertanyaannya. Persamaannya sih ya lu lagi-lu lagi sih sebenarnya bersama. Jadi kita bersamaannya sih itu. Tapi kalau raksa dan lain-lain semuanya sih pasti berbeda ya. Iya. Kita icebreaking gak sih dulu yang pas pertama? Enggak juga. Enggak juga ya. Anakku udah langsung kayak rusuh dua-duanya itu. Tapi mungkin perbedaannya aku lebih kalem sekarang. Enggak juga. Yang kaget Ardhin. Enggak juga. Ya gitu dia lagi-dia lagi. Terus dan bukan hanya kita aja tapi sama om Yadi juga, om Riri juga, om Gila juga. Om Eros. Om Ujus juga, Kauci juga. Jadi kayak banyak momen-momen kita bernosal giau. Ingat gak waktu itu kita kan kayak gini gitu. Menurut aku spesial banget. Jarang banget bisa mungkin dapat project yang kayak gini lagi. Ya, sedangkan cinta yang cukup panjang ya gak itu sangat luar biasa. Nah itu sih Mastika, oke abad ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.